Halo style lovers, saya Anita Sari, woman plenior sekaligus memperhati budaya dan seni di kota Solo. Nah kebetulan sekali saya sejak SMA itu sudah terjun ke dunia modeling dengan Mas Joko SSP dan dengan desainer-desainer yang lain. Jadi otomatis memang sudah pecinta fashion dari SMA. Dan mudah dilanjutkan sampai sekarang masih ketemu dengan beliau-beliau desainer-desainer tersebut. Mungkin dengan bertambahnya umur sekarang pandangan atau kiblatnya itu jadi berubah ya. Jadi sekarang itu lebih suka yang ke tradisional, ke Indonesia, KNK Nusantara yang cantik-cantik gitu. Kalau dulu masih muda kan kayaknya pengen yang modern-modern gitu. Tapi sekarang itu lebih sudah ke arah sana. Nah kebetulan dengan Mas Joko SSP kita itu satu visi untuk wasteran Nusantara, kain-kain Indonesia yang cantik-cantiknya. Seperti itulah jadi kita lebih concern untuk tetap menampilkan budaya, melestarikan budaya Indonesia di kota Solo. Selalu saya ungkapkan juga ke anak-anak. Karena dulu waktu saya masih muda, selain saya fokus ke dunia akademik. Alhamdulillah saya dulu waktu kuliah juga maksudnya lewat undangan, lulusnya juga kumlaut gitu. Jadi saya seiring juga dengan fashion. Nah kebetulan saya juga orangnya kalau nggak mau nanggung, jadi saya harus ada goals waktu dimodeling pun. Alhamdulillah saya dulu pernah lomba tingkat nasional. Jadi mendapatkan gelar Putri IU Indonesia tahun 92 yang diadakan oleh Marta Tilar bersama Soroptimist of International. Nah berdasarkan itu selalu saya tekankan ke anak-anak. Jadi eksplor semua kemampuan, harus dicoba hal yang ini, ini, ini. Nah kira-kira nanti kita passionnya dan kita keahliannya itu di mana. Karena kalau kita nggak coba kita nggak akan tahu. Dan jangan buang waktu, maksimalkan waktu yang muda. Ini benar-benar untuk mencoba segala hal. Jadi saya mikirnya kalau kita punya bakat, dikasih bakat sama Tuhan dan kita tuh benar-benar ada tanggung jawab kita untuk memaksimalkan bakat tersebut. Entah mungkin di bidangnya masing-masing, mungkin ada yang nyanyi, mungkin ada yang seni, ada yang melukis. Nah itu waktu muda itu benar-benar untuk mengeksplor itu dan gunakan setiap kesempatan yang datang itu sebaik-baiknya. Karena kesempatan itu nggak akan datang dua kali. Mungkin ada kesempatan lain, tapi kesempatan yang sama biasanya hanya at one time. Jadi momen itu biasanya susah untuk turang lagi dan itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi kalau bisa berjalan seiring, saya selalu tekankan anak-anak, kamu akademis harus bagus. Tapi di sisi lain, mungkin di bidang seni atau hobi atau apa passion kamu, skill kamu yang lain harus kamu asah. Benar, jadi benar-benar semuanya bisa berjalan seiring dan itu bisa, itu bisa dilakukan. Jadi kalau saya sih seperti wanita pada umumnya, kalau saya sih memang suka untuk mengkoleksi tas dan sepatu. Baik yang modern ataupun yang etnik. Nah kebetulan saudara saya di Jakarta, kakak saya, dia mempunyai brand tas House of Ende. Itu tas yang Indonesia. Jadi dengan dari kain tenun ikat Ende atau kain tradisional-tradisional lainnya yang dikemas dengan secara modern. Nah itu ada gambar Indonesianya, Betawi atau mana kita memang mencintai itu untuk bersantara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.